70 relawan waktu itu ternyata hadirnya sampai 170 relawan 70 ke 170 iya itu bukan perorangan luar prediksi kita ya relawan itu ada yang bikin kawas dengan kelompok relawannya tanpa diperintah tanpa diperintah tanpa kita minta ini siapa sendiri ya gini siapa mereka bikin baligo APK harus pandu menurutkan hero satu sisi dari Pak Asep Jepard itu yang memberikan cinta kepada relawan contoh apa ya kira-kira ya untuk mendapatkan rekomendasi dan SK itu mencalonkan sebagai seorang bupati Bidung Randa ini kan kita ketua DPD Partai Gitar yang menunggu mekanisme untuk mencoba sedikit apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hari ini ada Kang Heru, saya manggilnya, Kang Heru, gimana kabarnya? Kabar baik, Kang Heru itu merupakan sekretaris organ relawan aset Jafar. Nah, saya penasaran teman-teman, gimana perjalanan relawan ini Kang Heru sampai kebentuk gitu? Berawal mula sih sebetulnya, hadir dari kecintaan masyarakat yang memang menginginkan melanjutkan apa yang sudah diterjakan oleh Pemeran Amami. Munculah relawan-relawan Kang Heru, yang memang hadir juga dari orang-orannya, militannya Pemeran Amami. Kemudian tidak sedikit juga relawan yang memang simpatisan aset Jafar juga, aset Jafar 47 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Oh, 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi diakomodir nih. Diakomodir, betul. Nah, gini ceritanya. Itu tuh, waktu itu relawan yang terdaftar itu cuma 50 sampai 70 yang masuk ke kami. Awal mula? Awal mula. Oke. Nah, gagasan dari ketua kita melaksanakan konsolidasi nih. Mana katanya kalau kita konsolidasi relawan? Nah, satu kan, di luar prediksi kita, di luar dugaan kita, ternyata pada saat konsolidasi, kita mengundang cuma 70 relawan waktu itu, ternyata hadirnya sampai 170 ke relawan. 70 ke 170? Iya. Itu bukan perorangan, tapi kelompok relawan. Itu masuk melalui pendaftaran online waktu itu. Oke. Karena kan ada itu, ketua bikin pendaftaran online ke relawan. Kita panggil konsolidasi di Panglaungan, ternyata hadir 177 kelompok relawan. Dari 40 kecamatan, mereka mendapat informasi, saling sebar informasi nih. Awalnya 70 relawan menjadi 170 relawan. Kira-kira apa yang membuat mereka tuh mau gitu, menjadi relawan asap Jafar ini? Ya, alasannya ingin mendukung Pak Asap Jafar, mendukung, mendukung. Apa yang membuat mereka mendukung tuh ada sifat-sifat Pak Asap Jafar yang... Ya, mungkin hal yang utamanya itu karena kebaikan Pak Asap Jafar. Sehingga mereka ini rela. Iya. Dan ada juga yang memang alasannya itu, mereka loyalisnya Pak Marwan Hamami. Kemudian kan Pak Marwan itu melanjutkan oleh Pak Asap Jafar. Mereka hadir pula mendukung kembali. Jadi pendukung Pak Marwan Hamami 2020 ini, alhamdulillah mereka hadir kembali. Sekarang di 2024 ini, itu mendukung Pak Asap Jafar. Oke. Ini luar biasa menurut saya. Saya sebagai sekretaris, setelah selesai konsolidasi, saya rapikan administratifnya. Satu persatu relawan, saya telepon nih ketuanya. Saya telepon nih satu persatu. Saya ingin yakin dong, Bapak domisilinya di mana. Lalu kan, kelompok Bapak anggotanya berapa orang. Kemudian, wilayah kerjanya di mana. Capupannya untuk berapa kecamatan, untuk berapa desa. Mereka mendongkrak popularitas dan elektabilitas Pak Asap Jafar itu semakin tinggi. Terlihat dong pergerakan relawan hasil Jafar di seluruh kabupaten sekolah ini. Di setiap kecamatan itu, mereka menunjukkan loyalitasnya. Kita enggak memerintahkan. Oke. Tidak ada perintah kerelawan. Kita hanya ingin relawan itu bersosialisasi door-to-door ke masyarakat. Juga. Atau mereka ikut bergerak di media sosial, sosialisasikan Pak Asap Jafar. Di luar prediksi kita nih, luar prediksi kita ya. Relawan itu ada yang bikin kawas. Dengan kelompok relawannya. Tanpa diperintah. Tanpa diperintah. Tanpa kita minta. Inisiatif sendiri ya. Inisiatif sendiri. Mereka bikin Baligo, APK, Spandu. Mereka pasang sendiri. Sendiri. Luar biasa. Biaya sendiri. Luar biasa kan relawan Nasap Jafar ini. Coba deh liat. Keliling Kabupaten Sukabung. Banyak logo relawan dispandu Kasap Jafar. Iya bener. Iya kan? Itu yang buat mereka sendiri. Dengan biaya sendiri. Pasang sendiri. Luar biasa kan dukungan mereka terhadap Kasap Jafar ini. Mereka bikin video. Mereka bikin lagu tentang Kasap Jafar. Banyak. Kecintaan masyarakat ini, para relawan ini terhadap Kasap Jafar ini sangat luar biasa. Menurut Kang Hero. Satu sisi dari Pak Kasap Jafar itu yang menimbulkan cinta. Kepada relawan itu apa ya kira-kira ya? Sisi yang benar-benar. Dari Pak Kasap Jafar. Dari Pak Kasap Jafar ya. Pak Kasap Jafar itu sangat welcome terhadap masyarakat perubatan Sukabungi. Siapapun itu. Pertama ingin bersilaturahmi dia welcome. Oke gak belagu lah. Gak belagu. Kemudian kalau masyarakat mau membentuk relawan misalkan. Relawan sekarang kan sudah hampir 200. 200. 200 saya lawan Nasap Jafar itu. 200. Ya karena Pak Kasap Jafar itu welcome. Oke oke oke. Coba dari 47 kecamatan hadir 200 relawan untuk Pak Kasap Jafar berapa per kecamatan. Sudah kuat dong. Sudah kuat dong. Karena Pak Kasap Jafar welcome. Dan kemudian sama Pak Kasap Jafar ini. Yang memberitahkan organ relawan ini. Untuk mengakomodir semua relawan. Untuk mendatang semua relawan. Jadi iya jadi rekam jelas kinerjanya. Dedikasi mereka. Loyalitas mereka. Itu kita rekam. Kita simpan. Kita punya website tentang Pak Kasap Jafar. Ada website. Ada website. Disitu ada CP Pak Kasap Jafar. Ada PC Missy. Ada logo relawannya kita akomodir disitu. Ada data relawannya kita akomodir disitu. Teman-teman nanti bisa dilihat di link deskripsi di bawah website Pak Kasap Jafar. Jika ada yang penasaran kepoin Pak Kasap Jafar bisa di websitenya ya. Terus Kang Heru. Oke. Ada itu. Ada ya. Kang Heru sebagai orang terdekat Pak Kasap Jafar ya salah satunya. Mengikuti alur Pak Kasap Jafar ini dari awal daftar. Terus mengikuti mekanisme partai sampai dicalonkan oleh partai Golkar ya. Itu sampai sekarang tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Pernah baca berita bahwa ada dua DPD mengusungkan nama Kasap Jafar dan Punah. Lalu ada isu lagi. Ternyata ada keluar nama selain itu. Tangkepan Kang Heru bagaimana? Ya terlepas dari itu ya. Saya bukan orang internal partai ya. Untuk partai Golkar sendiri kalau kita mengamati pemberitaan-pemberitaan yang keluar terkait dengan hukuman partai Golkar terhadap Pak Kasap Jafar ini sangat luar biasa menurut saya. Bahkan terakhir kemarin tuh kita lihat berita penegasan dari Bapak Marwan Amami selaku ketua DPD partai Golkar ini. Sekarang itu cuma nasib Jafar yang menempuh proses untuk mendapatkan SK partai politik dalam pelaksanaan berkada ini. Untuk mengusungi. Artinya Pak Asap Jafar itu legal ya? Tidak ilegal ya? Tidak ilegal. Prosesnya ditempuh oleh Pak Asap Jafar. Mekanismenya cuma Pak Asap Jafar yang mengikutinya. Ini kan yang berbicara ketua DPD partai Golkar yang menempuh mekanisme proses dan tahapan untuk mendapatkan rekomendasi dan SK untuk mencalonkan sebagai calon bupati di Pilkada ini kan. Itu ketua DPD partai Golkar yang menempuh mekanismenya cuma setiapan. Kang Heru harapan ke depan pada enggak untuk Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi lalu harapan tempat Pirkada 2024 ini pencalonan bupati Sukabumi harapannya seperti Jafar yang dikampilkan. Saya berharap dengan Kabupaten Sukabumi dikimpin oleh Pak Asap Jafar dari 2024-2029 ini Sukabumi itu lebih baik, lebih maju. Maka yang belum terselesaikan oleh Pak Asap Jafar. Terima kasih telah menonton!